Walaupun orang musrik itu kerabatnya dulure dewe, pamane dewe, bapaknya dewe, ibunya sendiri. Walaupun bapaknya sendiri, ibunya sendiri. Tidak patut seorang nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan orang-orang yang musrik. Walaupun itu keluarga dekatnya. Kenapa? Sudah jelas itu artinya begini, ketika dia mati belum bertobat. Itu namanya sudah jelas penghuni neraka jahat 6. Kalau sudah jelas seperti itu, tidak boleh didoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kuala Allah Ta'ala Fi Kitabihi Al-Karim Wa'udzubillahiminasyaitonirrojim Wa'lau taro'idh bukifu alannar Fakolu ya laytana nuraddu wa la nukadhiba biayati rabbina Wa nakuna minal mu'minin Alhamdulillahirrojim Saudakullahu al-anlim Hadirin hadirat jamaah yang dirahmatilah Allah Alhamdulillah kita semuanya ditaktirkan oleh Allah bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan mudahan segala gerak langkah kita ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang mengantarkan kita semuanya menghadap Allah dalam keadaan husnul khutbah Amin Para bapak dan ibu udara sekalian kita melihat di surat 6 ayat 27 Allah menyatakan Wa'lau taro'idh bukifu alannar Dan jika kamu Muhammad termasuk kita Melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka Fakolu Maka Orang-orang kafir itu berkata Ya Laitana Kiranya kami Nuradduwala nukadhibu Dikembalikan ke dunia Dan tidak mendostakan Di ayatirobinah Ayat-ayat Tuhan kami Wanakuna minal mu'minin Serta menjadi orang-orang yang beriman Kalau kamu melihat wahai rasul Wahai umatnya rasul Yang beriman Kalau mereka itu Mengatakan Ketika dihadapkan ke neraka Tentulah Kamu Melihat suatu peristiwa yang mengharukan Apa haru ini Apa haru itu Mengharukan Peristiwa yang sangat mendebarkan waktu itu Kalau kamu melihat Orang-orang kafir Dihadapkan ke neraka Dan mereka Itu kalau dihadapkan ke neraka Bapak Ibu Sebagaimana Allah Menyatakan di dalam Quran Surat 8-9 Surat 8-9 Yaitu Surat Al-Fajr Besok Ketika Dimaksar Itu Semuanya dibaris Malaikat dibariskan Jin juga dibariskan Iblis juga dibariskan Manusia juga dibariskan Kita semuanya Berbaris Berdiri Badan kita sekarang ini Lalu Allah menyebutkan di ayat 22 Di surat 8-9 Wajah Aroh Bukawal Malaku Sofa Sofa Menyatakan Terimakan Dan datanglah Tuhanmu Sedang Malaikat berbaris-baris Nah Coba kita bayangkan Mbak Bu Datang Tuhanmu Malaikat berbaris Seperti apa Seperti upacara Ayat ini Dan Allah yang Menyatakan Datang Tuhanmu Cuma kita Tidak boleh Tidak boleh Menggambarkan Tuhan itu Seperti kita Karena Allah itu Laisa Kamislihi Sayun Allah itu Tidak sama Dengan yang Dicipta Dimaksar itu Sudah melihat Allah kita Atau enggak Semuanya Belum Bisa Melihat Allah Tapi Dimaksar itu Sudah Tertata Rapi Malaikat Disof-sof Satupun Malaikat Yang disof-sof Itu Tidak ada Yang bicara Sama sekali Ilah Man Adina Lahur Rahman Kecuali Yang diberi Oleh Kesempatan Oleh Allah Yang Maha Pemurah Siapa itu Tidak dijelaskan Dalam ayat Mungkin Malaikat Jebril Karena Pada waktu itu Malaikat Pada waktu itu Semua Malaikat Disof Disof-sof Begitu Dan Malaikat Jebril itu Komandan Malaikat Mungkin Yang Bicara Itu Malaikat Jebril Itu pun Perkataannya Wakola Sowaba Perkataannya Itu Perkataan Yang Baik Tetapi Tidak ada Penjelasan Di dalam Quran Tidak ada Penjelasan Itu Yang diberi Kesempatan Itu Malaikat Jebril Tidak Ini Pikiran Saya Kalau Allah Datang Begini Seakan-akan Seakan-akan Ada Upacara Ya Seakan-akan Ada Upacara Allah Datang Malaikat Bersof-sof Kalau Di Disini Ada Upacara Itu kan Kalimat Ting Inspiktor Upacara Memasuki Lapangan Kan Begitu Kalau Di Upacara Itu Ya Baru Inspiktor Upacara Masuki Lapangan Terus Barisan Ini Barisan Ini Adalah Barisan Para Peserta Upacara Allah Allah Tidak Bisa Digambarkan Seperti Ini Walaupun Ayatnya Menyatakan Seperti Ini Karena Manusia Jin Dan Yang lain Tidak Bisa Melihat Allah Kapan Dapat Melihat Allah Besok Setelah Orang Dihisab Masuk Kemudian Dimizan Ditimbang Amalnya Terus Masuk Kesirot Baru Surga Itu Baru Melihat Allah Contohnya Contohnya Di Surat 75 Ini Namanya Surat Al-Qiyamah Ayat 22 Allah Menyatakan Gini Wujuhu Yawma Idhin Nadiroh Wajah Wajah Orang Mu'min Pada Hari Itu Berseri Seri Orang Mu'min Termasuk Mu'minat Wajah Wajah Waktu Itu Berseri Seri Alamatnya Mu'min Atau Mu'minat Kenapa Berseri Seri Ilar Rob Biha Nadira Kepada Tuhannya Mereka Mereka Di sini Tapi ini Sudah Di surga Bukan Dimaksar Jelas Bukan Dimaksar Maksar Ini Proses Menuju Ke surga Dan Proses Menuju Ke neraka Ini Ini Kalau Sudah Di surga Orang Orang Yang Beriman Itu Nanti Akan Melihat Allah Seperti Apa Tidak Dijelaskan Oleh Quran Tapi Dijelaskan Melihat Wajahnya Berseri Seri Karena Kepada Tuhan Lah Nyalah Mereka Itu Melihat Di ayat Lain Misalnya Di surat Sepuluh Ini Di surat Sepuluh Di ayat Dua puluh Enam Allah Juga Mengatakan Begini Nih Bagi Orang Yang Berbuat Baik Ada Bahara Yang Berbaik Surga Alamatnya Orang Yang Berbuat Baik Diberi Surga Oleh Allah Tidak Cuma Surga Tambahan Disini Artinya Melihat Allah Tidak Tafsir Departemen Agama Itu Diberi Penjelasan Tambahannya Itu Artinya Melihat Allah Seperti Apa Tidak Dijelaskan Oleh Allah Kita Beriman Kepada Allah Bahwa Allah Maha Besar Sebesar Apa Sebesar Dunia Allah Maha Besar Masih Lebih Besar Maha Besar Itu Bahasa Maha Besar Itu Kita Tidak Bisa Mengukur Kiro Kiro Sapiro Besarnya Bukan Begitu Allah Maha Bijaksana Allah Maha Rohman Allah Maha Rohim Nah Nanti Akan Diberi Oleh Allah Karena Itu Orang Orang Khafir Ketika Dihadapkan Keneraka Sebagaimana Dalam Quran Surat 6 9 Tadi Ya Surat 6 8 9 Maksud Saya Surat 8 9 Malaikat Bersop Allah Datang Tuhan Mu Datang Sedang Malaikat Berbaris Di Waktu Itu Bapak Ibu Sekalian Orang Orang Kafir Dihadapkan Keneraka Di Ayat 23 Allah Menyatakan Gini Di Surat 8 9 Wajii Wajii Ayau Maidhim Bijahannama Yau Maidhi Yatadakkarul Insanu Wa Annalahu Zikro Dan Pada Hari Itu Diperlihatkan Perangat Jahannama Nah Diperlihatkan Belum Masuk Belum Masuk Masih Diperlihatkan Seru Kalau kamu Memperhatikan Melihat Mereka Ketika Diperlihatkan Raka Jahannam Kalau di Surat 6 Tadi Ayat 27 Wahai Rasul Kalau kamu Melihat Sungguh Waktu Itu Menyeramkan Terharu Kemudian Allah Menyatakan Dan Ingatlah Manusia Ingatlah Manusia Artinya Manusia Itu Sadar Sadar Loh Ada Betul Neraka Loh Benar Ada Siksa Itu Baru Dia Sadar Mereka Sadar Kejadian Waktu Itu Allah Menyatakan Akan Tetapi Tidak Berguna Bagi Mengingat Itu Baginya Tidak Berguna Mengingat Sudah Mati Sudah Masuk Ke Alam Maksar Tidak Ada Gunanya Lalu Mereka Mengatakan Di Ayat 24 Ya Ya Kulu Ya Laitani Kodam Tuli Hayati Dan Dia Mengatakan Alatah Baiknya Kiranya Aku Dahulu Mengerjakan Amal Soleh Kalau Saat Dulu Waktu Di Dunia Mengerjakan Amal Soleh Bisa Untuk Kehidupan Sekarang Ini Untuk Hidupku Ini Bisa Waktu Itu Kenapa Saat Dulu Tidak Beramal Soleh Itu Namanya Apa Apa Menyesal Mereka Menyesal Bapak Ibu Sekalian Ada Keterangan Sampai Karena Menyesalnya Dia Pukul Sendiri Kepalanya Kamu Dulu Kenapa Tidak Mau Berbuat Baik Tuduk Begitu Kepalanya Dipalu Dengan Dirinya Sendiri Karena Sebuah Penyesalan Maka Di ayat Ini Bapak Sekalian Kalau Kamu Melihat Ketika Mereka Dihadapkan Ke neraka Di Ayat 27 Surat 6 Ya Lalu Mereka Berkata Kiranya Kami Dikembalikan Ke Dunia Dan Tidak Mendostakan Ayat Ayat Tuhan Kami Serta Menjadi Orang Orang Yang Beriman Tentu Kamu Melihat Suatu Peristiwa Yang Mengaruhkan Bapak Ibu Sekalian Ada Beberapa Ayat Tentang Penyesalan Manusia Ketika Manusia Dihadapkan Kepada Allah Sedangkan Amal Perbuatannya Tidak Mendukung Itu Sebuah Penyesalan Banyak Diantaranya Yang Pertama Di Quran Surat 32 Surat As Sajdah Ayat 12 Sampai Ayat 14 Itu Allah Menyatakan Begini Karena Mereka Minta Kembali Ke Dunia Biasa Orang Menyesal Itu Kan Seperti Itu Seperti Itu Orang Menyesal Bingin Dikembalikan Supaya Tidak Mendapatkan Siksa Supaya Tidak Mendapatkan Akibat Dari Yang Diperbuat Itu Contoh Di Ayat Ini Sebutkan Walau Tar Idhil Mujerimu Nanaki Suru Usihim Intar Abihim Rabbana Abesorna Wasami'na Farjikna Na'mal Soliha Inna Mungkinun Dan Alangkah Ngerinya Jika Sekiranya Kamu Melihat Ketika Orang Orang Yang Berbesar Itu Menudukan Keparanya Di Tuhan Alangkah Ngerinya Ngeri Tau Ngeri Noh Apa Ngeri Itu Serem Miris Alangkah Ngerinya Kalau Kamu Melihat Mereka Yang Berdosa Itu Semuanya Menudukan Kepala Di hadapan Tuhannya Mereka Mereka Itu Mengatakan Mengatakan Kepada Allah Mereka Bukara Ya Tuhan Kami Telah Melihat Dan Kami Telah Melihat Semua Ini Ancaman Mengancam Kami Allah Kami Juga Sudah Mendengar Dulu Waktu Di Dunia Ini Sudah Ada Mubalek Sudah Ada Nabinya Kalau Zaman Rasul Sudah Ada Ustadz Yang Menyampaikan Dan Di Waktu Itu Kan Apa Mereka Itu Kan Di Mata Itu Dijelas Diberi Terang Oleh Allah Telinga Telinga Juga Diberi Terang Oleh Allah Sehingga Dapat Mendengarkan Perjalanan Sekian Ratus Tahun Dengaran Suara Hidung Itu Ditajamkan Oleh Allah Sehingga Orang Yang Mau Masuk Surga Belum Masuk Masih Dimaksar Orang Yang Calon Masuk Surga Perjalanan Lima Ratus Tahun Baunya Surga Sudah Dapat Dicium Disini Perjalanan Sekian Ratus Tahun Ditajamkan Oleh Allah Namanya Hidung Ini Penciuman Pendengaran Ditajamkan Oleh Allah Karena Itu Mereka Telah Melihat Mereka Telah Mendengar Lalu Permintaannya Mereka Ini Permintaan Mereka Maka Kembalikan Laya Allah Kami Kedunia Ya Allah Kembalikan Saya Kedunia Saya Nanti Kalau Dikembalikan Kedunia Saya Akan Melakukan Perbuatan Yang Soleh Amal Soleh Terus Sejujurnya Kami Adalah Orang-orang Yang Yakin Kami Kami Jadi Undang Undang-Undang Undang-Undang Dalam Quran Apa Undang-Undangnya Misalnya Di surat 6 Itu ada Undang-Undang Ini Surat Al-An'am Kemudian Ayat 116 Itu Allah Menyatakan Gini Kalau Di Muka Bumi Ini Kamu Tidak Selektif Berbuat Demi Kepentingan Warga Misalnya Atau Demi Kepentingan Bangsa Misalnya Berbuat Seperti Itu Tidak Selektif Diikuti Aja Diikuti Aja Allah Menyatakan Gini Mereka Akan Menyesatkan Dari Jalan Allah Apa Ini Berarti Kalau ikut Sesat Sesat Mereka Loh Akan Menyesatkan Kamu Dari Jalan Allah Dari Sabi Lillah Dari Berjuang Di Hadapan Allah Kamu Akan Ikut Sesat Kenapa Karena Kamu Tidak Selektif Sedangkan Berbuat Itu Kalau Ada Hubungannya Dengan Ibadah Itu Dasarnya Harus Perintah Dasar Utamanya Harus Perintah Dari Quran Dari Allah Kalau Tidak Ada Perintah Dari Allah Jangan Diikuti Walaupun Satu Desa Itu Melakukan Seperti Itu Maka Kita Harus Selektif Loh Saya Kelompok Sana Itu Berbuat Seperti Ini Saya Tidak Ikut Tapi Kamu Tidak Punya Teman Tidak 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 Punya Teman Tapi Saya Tidak Ikut Karena Itu Bukan Perintah Allah Tidak Dicontohkan Oleh Rasulullah Selamat Walaupun Satu Kenapa Mereka Menyesatkan Kamu Dari Jalan Allah Mereka Hanya Mengikuti Persangkaan Mereka Mengikuti Persangkaan Persangkaan Yang Dulu Dilahirkan Atau Dicituskan Oleh Nenek Moyang Mereka Kemudian Di Ikuti Terus Dikembangkan Terus Dari Perbuatan Nenek Moyang Dan Itu Dipertahankan Kalau Yang Dibuat Oleh Nenek Moyang Itu Bapak Ibu Sekalian Berdasarkan Aturan Allah Dan Ikut Yang Dicontohkan Rasulullah Walaupun Dari Nenek Moyang Kita Ikuti Tapi Kalau Itu Tidak Dari Dasar Perintah Allah Dan Dicontohkan Rasulullah Jangan Ikuti Walaupun Kebanyakan Mereka Berbuat Kenapa Karena Mereka Hanya Mengikuti Persangkaan Yang Kedua Mereka Berdosta Mengadakan Satu Upacara Dikemas Dengan Islam Padahal Bukan Acara Islam Itu Berdusta Terhadap Allah Namanya Itu Bukan Acara Islam Tapi Dikemas Islam Ada Enggak Ada Enggak Oh Banyak Bukan Acara Islam Tapi Dikemas Seperti Islam Bagi Orang Yang Tahu Dianggap Dianggap Itu Acara Islam Maka Allah Menyatakan Dikeundang Diberi Undang Undang Oleh Allah Jangan Kamu Mengikuti Kebanyakan Orang Yang Berbuat Di Muka Bumi Ini Mereka Akan Menyesatkan Kamu Akan Mereka Akan Menyesatkan Kamu Berarti Kalau Akan Itu Bisa Terjadi Akan Itu Berarti Apa Akan Itu Kan Ada Waktu Ada Waktu Kalau kita Berhenti Di Sini Gak Akan Gak Akan Karena Berarti Di Sini Tapi Kalau Kamu Ikuti Akan Kena Sana Itu Undang Undang Yang Diberikan Oleh Allah Maka Di Ayat Ini Sebutkan Kembali Ke Surat 32 Ayat 12 Tadi Di Ayat 13 Setiap Jiwa Petunjuk Bapinya Kalau Dikehendaki Oleh Allah Setiap Orang Akan Dapat Petunjuk Cuma Bahasa Dikehendaki Itu Bukan Allah Diam-diam Terus Kamu Adhibu Mayasa Pernah Dengar Di Akhir Surat Al-Baqarah Ya Yang Firu Mayasa Allah Mengampuni Bagi Orang Yang Dikehendaki Wayu Adhibu Mayasa Dan Allah Mengazab Kepada Orang Yang Dikehendaki Bukan Berarti Allah Begini Was Aku Berkendak Pada Kamu Tak Azab Kamu Aku Berkendak Kepada Kamu Saya Ampuni Bukan Begitu Itu Kan Kita Allah Tidak Mengatakan Tidak Menyatakan Begini Saya Menghendaki Saya Ampuni Mereka Itu Karena Mereka Minta Ampun Dikehendaki Diampuni Dan Aku Menyiksa Kepada Orang Yang Saya Gendaki Itu Artinya Karena Mereka Berbuat Menuju Kepada Azab Maka Allah Mengazab Bukan Allah Terus Apa Sesuka Hatinya Mengendaki Dan Tidak Mengendaki Bukan Begitu Karena Itu Di Dalam Surat 29 Surat 29 Surat Al Angkabut Itu Di Ayat 69 Allah Menyatakan Terima 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 Ini Bapak Yang Yang kedua Yang kedua Yang kedua ingin Mendapatkan Tambahan Ilmu Iya Iya kan Ini Namanya Bersungguh Sungguh Kalau Bersungguh Sungguh Allah Menyatakan Begini Benar Benar Akan kami Tunjukkan Kepada Jalan 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 Ditunjukkan Oleh Allah Nanti Ditunjukkan Oleh Allah Jalan Jalan Menuju Allah Ditunjukkan Karena Kesungguhan Karena Itu Ada Hadis Rasulullah Pernah Bersabdanya Mansalakan Mansalaka Torikon Yaltami Sufihi Ilman Sahalallahu Lahu Torikon Ilal Jannah Barang Siapa Yang Melangkakan Kakinya Melangkakan Kakinya Menuju Kepada Majlis Taklim Mencari Ilmu Yaltami Sufihi Ilman Jaminannya Apa Sahalallahu Lahu Torikon Ilal Jannah Maka Allah Akan Memudahkan Orang Itu Menuju Ke Surga Itu Ada Saja Jalannya Allah Memberi Ada Saja Jalannya Jalannya Orang Itu Husun Nul Khotima Karena Mereka Melangkakan Kakinya Kepada Majlis Taklim Mencari Ilmu Tadi Hati Sokh Karena Itu Kalau Kita Bersungguh Sungguh Ditunjukkan Oleh Allah Ke Jalannya Karena Kata Firman Allah Niku Ingat Dan Sesungguhnya Allah Beserta Orang Yang Berbuat Baik Allah Beserta Orang Yang Berbuat Baik Karena Hidayah Itu Ada Dua Secara Secara Global Itu Ada Dua Yang Pertama Itu Ada Namanya Hidayah Irsat Hidayah Irsat Itu Kecerdasan Ada Lagi Yang Kedua Ada Namanya Hidayah Taufik Pernah Pernah Bapak Ibu Mendengar Ini Mudah Mudahan Kita Semuanya Diberi Oleh Allah Hidayah Taufik Terus Jawab Kita Amin Pertanyaan Saya Bapak Ibu Tahu Nggak Namanya Taufik Bukan Nama Orang Bukan Cak Taufik Bukan Bu Taufik Tapi Namanya Hidayah Taufik Apa Taufik Taufik Itu Keseimbangan Taufik Itu Keseimbangan Hidup Itu Kalau Seimbang Sama Dengan Mobil Mobil Itu Kalau Antara Roda Kanan Dengan Roda Kiri Balan Kalau Balan Menggo Eh Sama Kalau Dibelokkan Ke Kiri Sama Kalau Dibelokkan Ke Kanan Sama Kalau Lurus Itu Namanya Balan Enak Kita Jalan Tapi Kalau Enggak Balan Yang Satu Lurus Yang Satu Belok Ke Sana Rudah Bisa Jalan Enggak Bisa Enggak Yang Satu Lurus Yang Kanan Belok Ke Kanan Kalau Kalau Kita Mau Ke Surabaya Nyampe Surabaya Enggak Sudah Kecemplung Sungai Karena Yang Satu Mengajak Ke Kanan Yang Satu Mengajak Lurus Karena Itu Bapak Ibu Sekalian Pasangan Yang Ideal Halo Pasangan Yang Ideal Itu Keluar Masuk Pengajian Bukan Keluar Masuk Mal Menter Nih Duit Ya Menghabiskan Uang Pasangan Yang Ideal Itu Ialah Pasangan Suami Istri Yang Keluar Masuk Pengajian Nanti Kalau keluar Masuk Pengajian Suami Istri Itu Sama Hidayah Nya Sama Hidayah Taufik Nya Sama Sehingga Enggak Enggak Sampai Yang Satu Itu Apa Ngitut Di Belakang Nya Nggak Kalau Bahasa Kita Ngandoli Kenapa Kalau Sama Begini Bapak Ibu Sekalian Jalannya Enak Tapi Kalau Yang Satu Itu Rajin Ngaji Informasinya Banyak Dari Agama Dari Islam Itu Banyak Informasinya Yang Satu Nggak Pernah Mendapatkan Informasi Dari Agama Karena Nggak Diajak Ngaji Gandoli Itu Mesti Miring Rono Yang Satu Lurus Akan Terjadi Gap Di Rumah Tangga Karena Yang Satu Mengajak Lurus Yang Satu Nggak Nggak Tahu Informasi Agama Karena Itu Bapak Ibu Sekalian Kalau Pingin Ngaji Dan Jadi Pasangan Ideal Diajak Suami Istrinya Itu Nanti Akan Dapat Hidayah Namanya Taufik Hidayah Taufik Itu Barangnya Belum Ada Harus Dicari Barangnya Itu Belum Ada Tapi Harus Dicari Kalau Nggak Ada Kalau Nggak Dicari Karena Barangnya Belum Ada Nggak Akan Ketemu Bacara Mencarinya Seperti Ini Gitu Ini Hidayah Taufik Kalau Orang Itu Sudah Seimbang Di Dalam Rumah Tangga Seimbang Cocok Saja Suami Ijasanya Seperti Itu Istri Ijasanya Seperti Itu Pekerjaannya Seperti Ini Enak Saja Cocok Saja Anaknya Baik Saja Manut Pada Orang Tua Taat Pada Patuh Pada Orang Tua Taat Akan Perintah Allah Dan Mengikuti Rasulnya Anak Muda Disetir Diarahkan Kepada Yang Baik Menyenangkan Hatiman Orang Tuanya Itu Namanya Hidayah Taufik Walaupun Harta Misalkan Belum Banyak Tapi Ketenangan Dalam Rumah Tangga Terjadi Bapak Sekarang Itu Namanya Hidayah Taufik Caranya Apa Dicari Hidayah Taufik Itu Dicari Karena Barangnya Belum Ada Paham Ada Yang Kedua Namanya Hidayah Irsat Hidayah Irsat Itu Kecerdasan Barangnya Sudah Ada Tinggal Cerdasnya Ini Dan Hatinya Bisa Menerima Kalau Barangnya Sudah Ada Berarti Tinggal Ngambil Gak Usah Mencari Cuma Butuh Apa Kecerdasan Dan butuh Hati Kesarujuan Hati Saya Contohkan Kalau Rasulullah Itu Menyatakan Begini Di Surat 52 Ini Surat 52 Namanya Surat Atur Kemudian Di Ayat Oh Terbalik 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 Surat 42 Ayat 52 Nah Ini Surat Asuro Ayat 52 Itu Disebutkan Begini Di Di Akhir Ayat Coba Kita Lihat Di Akhir Ayat Ini Walakin Ja'al Nahu Nuro Nah Dibihi Man Nasau Min Ibadina Wa Inna Kalatahdi Ila Sirotim Mustaqim Akan Tetapi Dijermakan Dari Sini Tetapi Kami Menjadikan Al-Quran Itu Cahaya Cahaya Quran Itu Cahaya Walaupun Mereka Itu Tidak Bisa Menerima Quran Tapi Quran Itu Cahaya Lalu Kur'an Itu Cahaya Cahaya Diberikan Kepada Orang Yang Dikehendaki Oleh Allah Mendapatkan Cahaya Quran Itu Cahaya Cuma Cahaya Itu Tidak Bisa Diterimakan Kepada Siapapun Kecuali Orang Yang Diberi Yang Dikehendaki Oleh Allah Untuk Menerima Cahaya Tadi Kalau Allah Menghendaki Menerima Cahaya Syaratnya Apa Syaratnya Orangnya Datang Mempelajari Al-Quran Halo Ya Orangnya Datang Mempelajari Al-Quran Baru Allah Memberikan Apa Memberikan Cahaya Cahaya Bagi Orang Yang Dikendaki Itu Cahaya Quran Karena Orang Orangnya Mempelajari Quran Sehingga Dikendaki Oleh Allah Orang Itu Mendapatkan Cahaya Dari Quran Di Akhir Ayat Dan Sesungguhnya Kamu Benar-benar Mengeri Petunjuk Kepada Jangan Yang Lulus Coba Dibaca Lagi Yang Terakhir Dan Sesungguhnya Kamu Benar-benar Mengeri Petunjuk Kepada Jangan Yang Lulus Kamu Disini Siapa Kamu Disini Quran Itu Diberikan Pada Siapa Quran Itu Diberikan Pada Nabi Muhammad Dibawa Oleh Malaikat Jibril Dari Allah Dari Allah Dibawa Malaikat Jibril Diberikan Pada Nabi Muhammad Untuk Disampaikan Pada Sahabatnya Sampai Kepada Kita Ya Rasul Ya Muhammad Kamu Benar-benar Memberi Petunjuk Kepada Jalan Yang Lurus Disini Bapak Ibu Sekalian Rasulullah Memberikan Jalan Memberikan Petunjuk Di Jalan Yang Lurus Coba Kita Bandingkan Kita Bandingkan Hidayah Irsad Itu Sudah Ada Di Hadapan Pamannya Nabi Siapa Namanya Abu Tolib Abu Tolib Yang Membantu Rasulullah Yang Melindungi Rasulullah Dari Ancaman Orang Kures Siapa Itu Abu Tolib Abu Tolib Itu Pamannya Rasulullah Pamannya Bapak Ibu Sekalian Pertanyaan Saya Abu Tolib Ngerti Enggak Kalau Muhammad Itu Diangkat Jadi Nabi Jadi Rasul Ngerti Kan Buktinya Dimana Buktinya Ketika Rasulullah Mendapatkan Wahyu Dari Allah Menyiarkan Islam Kepada Masyarakat Kalau Ada Masyarakat Yang Protes Ada Masyarakat Yang Unjuk Rasa Atau Ada Masyarakat Yang Ingin Memusuhi Rasulullah Abu Tolib Tampil Kedepan Kamu Jangan Macem-macem Saya Pimpinan Orang Kures Kamu Jangan Macem-macem Muhammad Adalah Ponaan Saya Biar Dia Melaksanakan Tugasnya Bahasa Saya Untuk Menyampaikan Islam Kepada Masyarakat Karena Tugas Rasulullah Itu Ada Tiga Satu Kalau Di dalam Quran Surat Alfad Itu Ada Tiga Ayat Di Ayat Delapan Satu Syahidan Tugas Tugas Rasulullah Itu Menjadi Saksi Saksi Umatnya Nomor Dua Basiro Tugasnya Rasulullah Yang kedua Memberi Habar Gembira Kepada Orang Yang Berbuat Baik Surga Surga Itu Ada Begini Nanti Kalau Kamu Masuk Surga Itu Nanti Nanti Akan Seperti Ini Dan Seterusnya Yang Nomor Tiga Naziro Tugasnya Rasulullah Yang Nomor Tiga Naziro Memberitahukan Kepada Para Manusia Ancaman Bagi Yang Menentang Al-Quran Baik Secara Frontal Maupun Secara Diplomatis Diberitahu Kamu Nanti Akan Masuk Neraka Neraka Itu Ada Seperti Ini Ada Neraka Wila Ada Neraka Jahanam Ada Neraka Kutoma Ada Neraka Hawiyah Orang Yang Berbuat Begini Nanti Akan Masuk Neraka Ini Itu Tugas Rasulullah Rupanya Tugas Rasulullah Ini Dilindungi Oleh Abu Tolib Bapak Ibu Sekalian Berarti Abu Tolib Mengakui Nggak Sadar Nggak Kalau Rasul Itu Seorang Yang Dihutus Oleh Allah Sadar Nggak Sadar Tetapi Abu Tolib Ketika Mau Mati Mati Nggak Wafat Mati Wafat Meninggal Apa Bahasa Yang Paling Bahasa Pak Bu Bahasa Yang Paling Sopan Itu Mati Itu Ada Kalimat Sungguh Sungguhnya Hidupku Sungguhnya Pekerjaanku Hidupku Matiku Bahasanya Dari Quran Nggak Boleh Berhenti Itu Pak Bu Inna Solati Wanusuki Wama Hiyaya Wama Meninggal Nggak Oleh Nggak Boleh Nggak Boleh Atau Diganti Yang Lain Nggak Boleh Tetap Wama Mati Bahasa Hatis Sekarang Iza Mata Benua Adama Mata Mati Bukan Meninggal Itu Pun Juga Nggak Boleh Iza Meninggal Bani Atam Nggak Boleh Makan Abu Tahlib Ketika Mati Dituntun Oleh Rasulullah Paman Ya Amih Kul La Ilaha Muhammad Rasulullah Paman Ucapkan La Ilaha Jidat Tuhan Selain Allah Muhammad Rasulullah Paman Ucapkan Seperti Itu Aku Nanti Akan Bisa Mendoakan Minta Ampun Kepada Allah Untuk Paman Paman Ucapkan Paman Rasulullah Tahu Kalau Pamahnya Akan Meninggal Tapi Dulure Paman Ini Kan Banyak Iya Paman Paman Yang Lain Itu Kan Juga Di Sampingnya Rasulullah Juga Di Sampingnya Karena Abu Talib Mau Meninggal Sudara Saudaranya Datang Datang Di Samping Sampingnya Ada Abu Jahal Disitu Ada Abu Lahab Dan Abu Abu Yang Lain Di Sebelahnya Termasuk Abu Gosong Nah Bapak Ibu Sekalian Mereka Juga Nalkin Hai Abu Talib Muhammad Itu Pohonaanmu Kamu Merawat Dari Kecil Sekarang Sudah Mulai Dewasa Masa Kamu Akan Ikut Muhammad Kamu Ini Pimpinan Orang Kures Gengsi Abu Talib Noleh Kekanan Noleh Sudaranya Yang Sebelah Sini Rasulullah Mengatakan Muhammad Rasulullah Bicaralah Kamu Seperti Itu Saya Nanti Akan Bisa Mendoakan Paman Memintakan Ampun Kepada Allah Tolah 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 Katini Muni Akan Mengatakan La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Ada Sudara Sudaranya Kalau Mau Mengikuti Sudaranya Kok Gak Enak Dengan Muhammad Aku Bila Muhammad Saya Sudah Membila Luar Biasa Kepada Muhammad Akhir Tolah 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 Nyawanya Keburu Dicabut oleh Allah Perul Meninggal Bukan Meninggal Tapi Mati Bahasa Kisopan Itu Mati Abu Abu Talib Mati Tidak Bisa Mengatakan Sesuatu Pasti Yang Pernah Dibantu Yang Pernah Ditolong Dalam Kehidupannya Dalam Perjuangannya Ketika Ketika Melihat Orang Yang Membantu Itu Tidak Bisa Bersaksi Kepada Allah Dan Mengakui Muhammad Sebagai Rasul Rasanya Seperti Apa Rasulullah Kalau Bapak Ibu Jadi Rasulullah Sedih Ya Allah Paman Ini Membelah Mati Matian Saya Siang Malam Dalam Berdakwah Itu Dibela Dilindungi Kok pada Akhirnya Tidak Bisa Menyatakan Islam Rasulullah Nangis Doa Pada Allah Ya Allah Ampunilah Paman Saya Maka Berdasarkan Itu Akhirnya Turun Ayat Di Surat 9 Surat 9 Di Ayat 113 Surat 9 Ayat 113 Ya Surat 9 Ayat 113 Sudah Ketemu Nah Disitu Disebutkan Begini Ini Bapak Ibu Sekalian Allah Menyatakan Ayat 113 Ini Ada Juga Berkenaan Dengan Dulu Nabi Allah Ibrahim Assalam Kepada Bapaknya Musri Tidak Patut Seorang Nabi Tidak Patut Orang Yang Beriman Memintakan Ampun Kepada Orang Yang Berbuat Musrik Berbuat Sirik Sampai Mati Abu Talib Itu Berbuat Sirik Bapak Ibu Selian Cuma Memilah Rasulullah Tidak Patut Tidak Patut Tidak 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 Seorang Nabi Seorang Rasul Tidak 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 Walaupun Allah Menyatakan Walaupun Orang Musrik Itu Ada Tidak Kerabatnya Walaupun Orang Musrik Itu Kerabatnya Dulure Dewi Pamane Dewi Bapak Dewi Ibunya Sendiri Walaupun Bapaknya Sendiri Ibunya Sendiri Tidak Patut Seorang Nabi Dan Orang Orang Yang Beriman Mendoakan Orang Orang Yang Musrik Walaupun Itu Keluarga Dekatnya Kenapa Sudah Sudah Jelas Bagi Mereka Bahwasannya Orang Orang Muslim Itu Adalah Penghuni Raka Jahanam Sudah Jelas Artinya Begini Ketika Dia Mati Belum Bertobat Itu Namanya Sudah Jelas Penghuni Raka Jahanam Kalau Sudah Jelas Seperti Itu Tidak Boleh Dido Akan Tidak Boleh Didoakan Kalau Didoakan Kalau Bahasa Jawanya Mendal Muspro Bahasa Indolisanya Apa Wah Sia Sia Gak Ada Gunanya Sama Sekali Sehingga Di Ayat 80 Ini Ayat Berapa Di Ayat 80 Itu Allah Menyatakan Begini Istagfir Lahum Aula Tastagfir Lahum Intas Tagfir Lahum Sabi'ina Marrotan Falai Yangfir Allah Lahum Dhalika Bi Anahum Kafaru Billahi War Rasul Lihi Wallahu Layah Dil Kaum Al Fasiki Kamu Mohon Agung Bagi Mereka Atau Tidak Kamu Mohon Agung Bagi Mereka Adalah Sama Saja Sama Saja Itu Apa Begitu Kamu Tidak Mendoakan Begitu Bahasa Sama 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 Mewon Lo Kok Bisa Iya Terus Allah Gini Tidak Sama 70 Sama Sama Saya Contohkan Ya Allah Ampunilah Misalkan Bapaknya Bapaknya Tidak Beriman Sampai Mati Tidak Beriman Ya Allah Ampunilah Bapakku Ya Allah Engkau Lah Maha Pengampun Satu Berapa Kali 70 Berarti Berbicara Seperti itu 70 Kali Allah Menyatakan Gini Tidak Diberi Ampun Oleh Allah Dengan Bahasa Sekali Kali Tidak Berarti Tidak Pernah Terjadi Kenapa Yang Pemikian Itu Adalah Karena Mereka Kajir Kepada Allah Dan Rasulnya Disini Bapak Maka Rasulullah Mendoa Ya Allah Ampunilah Paman Saya Ditegur Oleh Allah Disurat 28 Ini Bapak Bisa Kalian Disurat 28 Surat Kosos Di Ayat 56 Allah Menyatakan Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Lalu Lalu Tetapi Allah Memberi Petunjuk Kepada Orang-orang Yang Dikehendaki Nah Allah Memberi Petunjuk Kepada Siapa Kepada Orang Yang Dikehendaki Tadi Apa Orang Yang Diberi Kedaki Oleh Allah Diberi Petunjuk Iyalah Orang Yang Mencari Petunjuk Kalau Tidak Mencari Petunjuk Dikehendaki Tidak Kalau Seperti Kita Tidak Datang Kesini Tidak Akan Dapat Petunjuk Tapi Kalau Datang Kesini Diberi Petunjuk Paling Tidak Tahu Ceritanya Saya Cerita Sekian Lama Tadi Beberapa Menit Yang Lalu Sampai Sekarang Bapak Ibu Faham Tidak Atau Setengah Faham Atau Faham Tapi Ocol Lagi Faham Lagi Lepas Lagi Kira-kira Kalau pulang Nanti Bisa Tidak Menceritakan 30% Bisa Tidak Insya Allah Bisa Karena Mendengar Tadinya Ya Ya itu Namanya Petunjuk Walaupun 30% Pengajian Seperti ini Bapak Ibu Sekalian Kalau Panjangan Menerima 100% Tidak Mungkin Mbak 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 Nanti Kalau Di rumah Ditanya Apa Ini Di sini Apa Sembuk Kakek Ngomong Ngomong Terus Bicara Galerian Satu jam Bicara Terus Bapak-bapak sekalian Lama sampai Catat aku hilang Apa mana Jadi hilang Tapi lumayan Karena datang Aku tadi itu Mendengar ceritanya Seperti ini, lumayan Buala 5% Lumayan Itu namanya petunjuk Masuk, kalau itu jumlahnya Banyak, halo Hari ini dapat 5% Pengajian lagi dapat 10% Sudah berapa persen 15% Besok lagi ada lagi Dapat 15% Sudah banyak, lama-lama Semakin banyak Hidayah semakin Masuk Semakin penuh Sehingga orang itu seimbang Namanya Hidayah Taufik Tadi Kalau ini enggak Yang namanya Hidayah Irsat Rasulullah Menyatakan Eh Allah Menyatakan begini Ini Coba Dibaca lagi Orang yang dikendaki Diberi petunjuk Kalau kamu enggak bisa Memberikan petunjuk Ya Rasul Lalu Nah disini Poinnya Allah tahu Siapa yang akan Menerima petunjuk Yang mau Yang akan menerima petunjuk Ialah Orang yang mencari petunjuk Orang yang mencari Hidayah Coba Bapak Ibu sekalian Sekarang kita bandingkan Ayat ini loh Kita bandingkan Sesungguhnya Kamu Tidak Akan Dapat Memberi petunjuk Rasulullah bisa enggak Memberikan petunjuk Tidak bisa kan Bisa enggak Tidak bisa Sekarang kita Kembali ke Ayat tadi Di surat Padua tadi Ayo kita lihat Surat Padua Ayat 52 Dua tadi loh Iya Disini ada kalimat Nggak Nih Yang belakang ini Wa innaqa Latahdi Ila Shirotim Mustakim Nih Dan sesungguhnya Kamu Benar-benar Memberi petunjuk Kepada jalan yang Mudus Coba Diulangi lagi Dan sesungguhnya Kamu Benar-benar Memberi petunjuk Kepada jalan yang Mudus Kalau tadi Tidak dapat Memberi Petunjuk Kalau ini Benar-benar Memberi petunjuk Apa ayat ini Bertentangan Nggak Ayat ini Mendukung Kalau ayat ini Berkenaan Dengan Rasulullah Membacakan Ayat Halo 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 Pak Bu Ini gila Demikian kami Wahyukan Kepadamu Muhammad Al-Quran Dengan perintah kami Sebelumnya Kamu tidak Mengetahui Apa Al-Kitab Atau Quran Dan tidak Tidak pula Mengetahui Apakah Iman itu Setelah turun Al-Quran Tetapi Kami Menjadikan Al-Quran Itu Setelah turun Al-Quran Akhirnya tahu Apa namanya Al-Quran itu Apa namanya Iman itu Apa namanya Islam itu Setelah turun Al-Quran Nah Orang-orang Di ayat ini Orang-orang Tidak akan Mendapatkan Petunjuk Dari Quran Kecuali Yang digendaki Allah Yang mau Belajar Quran Yang mau Belajar Quran Diberi Hidayah Oleh Allah Berarti Orangnya Dapat Petunjuk Tidak Dapat Karena Apa Mempelajari Al-Quran Yang bawa Al-Quran Siapa Rasulullah Dari Allah Liwat Malika Jibril Maka Ya Rasul Kamu Benar-benar Memberi Petunjuk Kepada Jalan Yang lurus Disini Bapak Ibu Bedanya Rasulullah Memberikan Petunjuk Itu Bukan Rasulullah Langsung Orang itu Tidak dapat Petunjuk Terus Diberi Petunjuk Tidak Rasulullah Membawa Al-Quran Al-Quran Diajarkan Kepadanya Terus Mereka Yang Diberi Pengajaran Itu Memperhatikan Quran Itu Akhirnya Orangnya Dapat Petunjuk Itu Perantaraan Rasul Membawa Quran Paham Perantaraan Al-Quran Dengan Al-Quran Ini Orang itu Akhirnya Mendapatkan Petunjuk Karena Karena Mereka Mau Mempelajari Quran Paham Tapi Yang Disini Tadi Yang Disini Tadi Sesungguhnya Kamu Tidak Dapat Memberikan Petunjuk Kepada Orang Yang Kamu Kasih Di Surat 28 Ayat 56 Itu Kalau Ada Orang Yang Tidak Mendapatkan Petunjuk Terus Kita Kita Ngadakan Kamu Tak Kek Petunjuk Supaya Kamu Bisa Mendapat Petunjuk Tidak Bisa Kalau Model Seperti Itu Tidak Bisa Orang Itu Tidak Dapat Petunjuk Terus Kita Beri Petunjuk Tidak Bisa Rasulullah Tidak Bisa Tetapi Kalau Lewat Al-Quran Quran Itu Nur Dipelajari Diberikan Oleh Allah Kepada Rasulullah Disampaikan Pada Umat Yang Mempelajari Dapat Petunjuk Itu Namanya Rasulullah Mengantarkan Petunjuk Kamu Wahai Rasul Benar-benar Memberikan Petunjuk Bukan Memberikan Petunjuk Asalnya Orang Tidak Dapat Petunjuk Tapi Rasulullah Membacakan Al-Quran Itu Karena Mereka Mau Mempelajari Quran Akhirnya Mereka Dapat Petunjuk Bahasai Quran Benar-benar Kamu Memberi Petunjuk Bisa 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 Mbedakan Pak Ya Maka Bapak Ibu Sekalian Di Ayat Ini Tadi Di Ayat Ini Tadi Di Surat Berapa Tadi Surat 32 Ayat 13 Sekarang Ayat 14 Allah Menyatakan Fadhuku Bima Nasitum Liko Ayaumikum Hadha Inna Nasinakum Wadhuku Adha Bel Khulti Bima Kuntum Tak Malun Maka Maka Saya Tadi Siksa Ini Di Sesuatu Kamu Melupakan Akan Bertemuan Dengan Hari Kiamat Nah Orang Yang Tidak Percaya Dengan Hari Kiamat Allah Menyatakan Rasakan Sekarang Siksa Yang Diberikan Kepadamu Karena Kamu Dulu Waktu Di Dunia Tidak Percaya Dengan Hari Kiamat Orang Yang Tidak Percaya Pada Hari Kiamat Itu Saya Sampaikan Lagi Perbuatannya Tidak Selektif Karena Itu Rasulullah Memberikan Sinal Sinalnya Orang Yang Yang Beriman Pada Allah Itu Diberi Sinal Begini Maka Nayumin Billahi Wal Yawmil Akhir Barang Siapa Yang Beriman Pada Allah Dan Hari Akhir Val Yukrim Jarahu Onesing Val Yukrim Doifahu Tidaklah Engkau Memuliakan Tetanggamu Tidaklah Kamu Memuliakan Tamumu Jadi Kalau Ada Orang Yang Memuliakan Tetangga Ada Orang Memuliakan Tamu Itu Tandanya Orang Itu Beriman Pada Allah Dan Rasul Kalau Ada Tetangga Susah Melok Susah Bukan Berarti Melok Susah Itu Terus Orang Itu Tidak Makan Tidak Minum Tidak Ikut Susah Itu Membantu Bagaimana Tetangga Itu Supaya Terbantu Karena Susah Itu Entah Dengan Pembicaraan Entah Dengan Sumbangan Dan Seterusnya Itu Tandanya Orang Yang Beriman Pada Allah Dan Hari Akhir Dan Suka Mendoakan Pernah Kita Mendoakan Tetanggan Ya Allah Tetangga Saya Berilah Rezeki Yang Banyak Pernah Enggak Mesti Di dalam Hati Mesti Kenan Jalur Rezeki Itu Untuk Dirinya Sendiri Tangga Melok Dijal Rezeki Kenan Mesti Disini Mas Padahal Kalau Diberi Rezeki Banyak Terus Orang Itu Mendapat Rezeki Setiap Dia Mendapat Rezeki Kita Dapat Apa Kita Dapat Apa Pahala Ya Tidak Sebanyak Itu Misalkan Dia Dapat Rezeki Terus Dikai Nyumbang Masjid Dia Dapat Gak Pahala Dapat Gak Dapat Kita Juga Dapat Tapi Pure Gitu Lodong Pure Itu Lodong Masa Meriki Lodong Ya Kalau Itu Mereka Berbuat Banyak Tidak Hanya Di Masjid Ini Tapi Wakaf Tanah Kemudian Yang Lain Korban Kan Pure 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 Banyak Akhirnya Ya Berkat Apa Doa Bondo Bondonya Apa Doa Memabab Ini Dari Mulut Saja Ya Allah Berilah Hidayah Tetangga Saya Sekali Sekali Pak Oleh Tangganya Oleh Hidayah Keenakan Itu Saya Enggak Oleh Itu Setan Itu Setan Kalau Mereka Itu Dapat Hidayah Solat Lima Waktunya Baik Kemudian Ikut Ngaji Ikut Pengajian Sotakonya Juga Baik Karena Hidayahnya Tadi Doa Kita Ini Diberi Oleh Allah Doakan Orang Itu Akhirnya Dia Berbuat Baik Ya Kita Dapat Pure Pure Tapi Banyak Balak Balik Pure 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 Lama Kalau Dalam Jangka Lama Banyak Pak Bu Pahalanya Hanya Bondo Ini Bisa Gak Kira Kira Temen Kok Koyok Gap Teper Coyong Allah Mengancam Kalau Kamu Tidak Beriman Pada Hari Akhir Disebabkan Kamu Tidak Beriman Pada Hari Akhir Lalu Allah Menyatakan Sekarang Saya Lupakan Kamu Tidak Tak Rekan Kamu Saya Tidak Memperhatikan Kamu Sebab Kamu Mendustakan Hari Akhir Karena Itu Siksa Yang Kamu Dapati Itu Karena Kamu Selalu Mengerjakan Perbuatan Yang Tidak Benar Tidak Baik Pak Bu Ini Penyesalan Tidak Kira-kira Penyesalan Makanya Penyesalan Itu Banyak Di Ayat-ayat Al-Quran Nanti Kalau Di rumah Dicoba Dibuka Dibuka Sendiri Kalau Dibacakan Disini Kira-kira Pulang Pukul 12 Oke 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 Di surat 19 Ayat 38 Di surat 50 Ayat 22 Oke Di surat 67 Ayat 10 Di surat 25 Ayat 27 Sampai 28 Nanti Kita Lihat Di sana Kemudian Di surat 2 Ayat 66 Sampai 67 Ada Lagi Di surat 63 Ayat 10 Ini penyesalan Ada lagi Di surat 10 Ayat 90 Sampai 91 Fir'on itu Menyesal Baru Muni Iman Setelah Maghep Maghep Kelelep Di dalam Lautan Ada lagi Pak Bu Ini Di surat 42 Ayat 44 Nanti Kita Baca Di rumah Biar Ada Pekerjaan Rumah Ini Ya Di Pengajian Itu Ada Pekerjaan Rumah Juga Tidak Hanya Di sini Tapi Dilanjutkan Di rumah Besok Ngaji Lagi Onok Pekerjaan Rumah Lagi Jadi Jadi Orang Pinter Artinya Faham Dengan Agama Kalau Faham Dengan Agama Hidayahnya Semakin Penuh Menjadi Orang Yang Baik Di Hadapan Allah Dan Selamat Selamat Ini Yang Penting Ya Karena Itu Mudah-mudahan Bapak Ibu Sekalian Kita Semua Ini Diberi Petunjuk Oleh Allah Hidayah Taufik Dan Di Akhiri Menghadap Allah Dalam Keadaan Husnul Khotimah Ini Satu Ayat Belum Selesai Sebetulnya Yaitu Surat 6 Ayat 27 Wah Ceritanya panjang Ya Ceritanya panjang Insyaallah Bertemu Pada waktu Dan gelombang Yang Sama Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh God selamat menikmati